Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dika Masih tetap dengan channel mancing tentunya Oke guys, kali ini saya akan Membagikan beberapa tips nih Salah satunya adalah Cara memilih triple hook yang kuat Kali ini saya akan membagikan Triple hook seperti apa sih Yang paling kuat Triple hook apa ya, yang harganya ekonomis Tapi dia mempunyai kekuatan yang strong ya Kali ini saya menetangkan Salah satu nih, triple hook keren Dia ini 3x strong Triple hook ini saya sudah Pakai di berbagai macam Lur minu saya Dia ada berbagai macam ukuran juga Mulai dari Ukuran 8, 10, 12, 14 Semua tersedia lengkap Ini adalah salah satu produk dari Ultra point ya Jadi triple hook ini Mempunyai kekuatan 3x strong ya guys 3x strong ingat-ingat ya Jadi saya jamin Persentasi Benggang ataupun Kondisi patah itu Kecil sekali ya guys Saya akan mulai bongkar nih Triple hook seperti apa sih Yang saya rekomendasikan Buat teman-teman semua Yang tentunya Saya juga pergunakan ini juga Oke guys, kita akan langsung menuju videonya Dan untuk teman-teman yang bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Nyalakan juga dan loncengnya Ketik seteranya rek mancing Mantap nih Oke, seperti ini ya Jadi Ini adalah triple hook yang saya pesan online Dan ini sudah menjadi langgaran saya sih sebelumnya Ini adalah salah satu triple hook yang Mempunyai kekuatan 3x strong Ini saya datangkan dari kota Jombang ya guys Jadi Sebenernya masih banyak sih Di toko-toko online lainnya Cuman Yang saya rekomendasikan Ini dari salah satu toko online di Jombang Karena saya sering berlangganan disitu Jadi saya Ambil disitu juga Kebetulan ini 3x strong Dan ini sudah saya pergunakan lama sekali sih Kali ini yang saya datangkan adalah Nomor 14 ya guys Jadi dia mempunyai ukuran lebih kecil Saya sengaja datangkan karena untuk kebutuhan Minus saya yang ukurannya lebih kecil ya guys Oke, seperti ini Triple hook yang mempunyai kekuatan 3x strong Itu seperti ini ya guys Nomor 14 Karena kebutuhan saya adalah untuk menu saya yang paling kecil Jadi saya datangkan nomor 14 Ini saya gunakan untuk teknik mancing ultralight ya guys Jadi disini Sebentar ya Saya akan ambilkan Minus sebagai pengaplikasian untuk Triple hook ini Sebentar ya Ini guys, saya ada beberapa Minus ultralight nih guys Sekiranya Seikit saran ya Buat teman-teman semua Walaupun Minus itu Dibanderol dengan harga Mahal sekalipun Kalau kita Dapatkan ikan Size-nya lebih gede Saya rasa pasti dia akan Secara tidak langsung Pasti akan benggang ya Karena kekuatan dari Minus itu Adanya hanya untuk Kekuatan Mungkin untuk Berapa kilo apa aja ya Saya rasa saya pernah Dapat di atas Dua kilo itu pun Persentase benggangnya besar ya Itu pun tak bisa Kita main kasar Kalau kita menggunakan Triple hook seperti ini Ini Dari ultra point ini Dan saya yakin Disini teman-teman Cukup bisa mengandalkan Dari kekuatan triple hook ini Ini adalah yang Saya gunakan adalah nomor 14 ya guys Untuk Minus-minus ukuran 4 Sentian Ini Ini 3, Sampai Sekitar 3, 5 Sampai Dengan 4 sentian Ya guys Ini saya masih Pergunakan ukuran 14 hooknya Karena disini Saya menyesuaikan Daripada besar dan Berat dari lur itu sendiri Dan disini Misalkan Kalau kita untuk Ini yang ini Saya pergunakan nomor 12 guys Karena disini Saya menggunakan Minus panjang 5 sentimeter Pada dasarnya Untuk ukuran Triple hook Kita bisa menyesuaikan Daripada Besar kecilnya Minus yang kita Pergunakan ya Karena kan Biar balance Pada dasarnya Antara lur Dan berat lur Dan berat Triple hook ini Sebagaimana Mestinya Agar lur ini Bisa action Sesuai dengan Yang diharapkan Teman-teman semua Jadi kita harus Bisa lebih sering-sering Tester Belum tentu dengan Kadang ada Minus Yang Kita ganti Dengan triple hook Seperti ini Dia tidak Tidak keluar actionnya Jadi dia akan Mengurangi action Daripada Minus tersebut Hanya Jadi kita harus Teliti ya guys Pada dasarnya Jadi kita harus Perhatikan Setelah kita ganti Kita bisa tes Selur Oke guys Kalau untuk mengenai Daripada triple hook ini Teman-teman bisa Simak di video-video Saya sebelumnya Ada beberapa Saya strike Menggunakan Triple hook ini Dia sangat kuat Triple hook ini Sangat kuat Memang Bisa diandalkan sekali ya Saya dapat Baramudi 4 kilo up 2 kali Dan saya akan Kasih linknya Nanti di Deskripsi juga Saya ada sedikit Pengalaman pribadi sih Untuk mengenai Lur-lur saya Yang Harganya Sekitar 100 ribu ke atas Pada dasarnya Untuk Pertama Misalkan Kalau kita untuk Ikan-ikan Ses Ses Sekitar 2 kilo Triple hook Yang Bawaan Dari Lur itu Sendiripun Pada dasarnya Kuat sih Cuman Karena Seiring dengan Waktu ya Karena kan kita Pemakaian Jadi Kalau untuk Masalah pemakaian Kita pasti akan Disana Kita pasti Banyak Pergunakan Pada Air-air asin Ataupun Air-air payo Jadi disitu Rentan terjadi Korosi Korosi itu Biasanya menimbulkan Luka pada Bagian besi Nah Disaat itu Korosi Triple hook ini Akan mudah Dan rentan Sekali Mengalami Cidera Misalkan Benggang Ataupun Pata Itu Sangat mudah Sekali Jadi disini Kita Sebagai Castinger Jadi harus Pandai-pandai Saya rasa Membaca Situasi Itu Sendiri Dan disini Saya rekomendasikan Triple hook Seperti ini Dia mempunyai Warna silver Seperti ini Tajam Sekali Saya akan Zoom Seperti ini Teman-teman Bisa Lihat Nih Ujungnya Tajam Sekali Dan Saya rasa Triple hook ini Susah untuk Korosi Karena Saya sering Pergunakan Berkali-kali Dia itu Cuma Timbul Warna-warna Tanpa Harus Saya cuci Ini garis Besarnya Saya tidak Pernah Cuci Mungkin Kebanyakan Yang kalah Pada split ring Dan Triple hook ini Cuma Hanya ada Garis kuning Di bagian Sela-sela ini Misalkan Kalau kita Pergunakan Triple hook Biasa Saya yakin Dan saya Jamin Triple hook itu Akan Korosi Tapi Dengan Triple hook ini Dia selain Mempunyai Kekuatan 3x Strong Saya rasa Lebih Sedikit Tahan Daripada Korosi Mungkin Disini Dia mempunyai Bahan Yang Bisa Dikatakan Tidak Rentan Terhadap Korosi Jadi Dia bisa Lebih Menangkal Daripada Korosi Tersebut Ini Ada Salah Contoh Triple hook Ini Saya Pergunakan Kurang Lebih Selama 7 Bulanan Ya Cuma Saya Bilas Dengan Air 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 Kran Dan Pada Saat Itu Pas Waktu Lagi Di Kondisi Tepi Laut Saya Cuma Siram Dengan Air Mineral Aja Ini Korosinya Tidak Seberapa Mengerikan Pada Triple hook Ini Tidak Seberapa Banyak Korosi Yang Timpul Cuma Seperti Menguning Seperti Ini Dan Ketajamannya Sangat Luar Biasa Menurut Saya Tajam Banget Disamping Dia Mempunyai Kekuatan Yang Tiga Kali Strong Intinya Tiga Kali Kekuatan Triple Hook Pada Umumnya Ketajamannya Kita Mempunyai Tiga Kekuatan Yang Dirancang Pada Satu Triple hook Seperti Ini Dia Mempunyai Tiga Kali Strong Kekuatannya Sangat Sangat Saya Yakin Dan Saya Pasti Jamin Ini Teman Teman Harus Pergunakan Triple hook Dari Ultra Point Ini Keren Banget Teman Teman Segeralah Belilah Demi Kenyamanan Memancing Teman Teman Semua Takutnya Nanti Kalau Pas Dapat Ikan Size Ukuran Gede Yang Paling Sangat Disayangkan Adalah Triple hook Menggang Triple hook Patah Ikan Moncel Itu Sangat Disayangkan Sekali Dengan Kita Menggunakan Triple hook Ini Kita Bisa Sedikit Terbantu Nanti Tinggal Daripada Rejeki Kita Kalau Kita Memang Sangat Pada Saat Itu Memang Bener Hoki Bener Rejeki Saya Yakin Ikan Itu Akan Lendet Dengan Sempurna Oke guys Ini Triple hook Saya Sudah Rekomendasikan Bagi teman Teman Bisa Misalkan Kalau Kesusahan Cari Di Toko Online Maupun Offline Saya Sertakan Link Deskripsi Di Video Ini Nanti Teman Teman Bisa Cek Disitu Link Tinggal Klik Aja Nanti Teman Teman Akan Langsung Terhubung Sama Penjual Oke Sekian Dulu Dan Terima Kasih Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Nih Teman Teman Harus Segera Nih Jangan Sampai Kelewatan Mantap Nih Pokoknya Halo Halo Demikian Demikian Beberapa Tips Yang Saya Bagikan Teman Cara Memilih Triple Hook Merak Triple Hook Ataupun Kekuatan Triple Hook Yang Mumpuni Yang Selama Saya Pergunakan Aman Aja Untuk Ikan Baramundi Mulai Dari 4 Kilo Up Masih Bisa Ngetasi 3 Kali Strong Tentunya Oke Saya Dika Mau Pamit Dari Diri Jangan Lupa Yang Baru Bergabung Bantu Cetanya Kedepannya Untuk Bisa Lebih Berkembang Dan Bisa Lebih Memberikan Konten Kreatif Tentunya Saya Dika Mau Pamit Dari Diri Saya Terima Kasih Mantap Nih